Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puput Kojidra Andrani Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari mata kuliah manajemen proyek yang telah diberikan oleh dosen Nomor 1 Masalah yang timbul dalam manajemen proyek Menurut saya 1. Tim yang bekerja tidak mengertahui atau tidak mengerti tentang proyek yang dikerjakan Ini adalah satu masalah yang sering terjadi pada tim yang tidak mengerti tentang apa proyek yang dikerjakan sehingga tidak berjalan dengan semaksimal mungkin proyek tersebut Ini adalah salah satu hasil kurangnya komunikasi antara manajemen puncak dengan manajer proyek Yang kedua yaitu manajer proyek terlalu santai atau tegang Tidak semua orang itu bisa menjadi manajer proyek sehingga perlunya memberikan motivasi pada rekan-rekan yang terlalu lemah tentang tanggal waktu atau dalam pekerja itu harus terrealisasi 3. Target waktu yang tidak realistis Nomor 2 Apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal? Ya, bisa dikatakan sesuai dengan jadwal karena dalam proyek itu sendiri memiliki yang namanya penjadwalan proyek Penjadwalan proyek ini memiliki urutan yang masing-masing waktunya itu membagi waktu untuk keseluruhan proyek tersebut sehingga sudah terrealisasikan agar berjalannya proyek itu dengan baik Akibat yang timbul apabila proyek tidak sesuai dengan jadwal yaitu 1. Terjadinya kerugian antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang kedua yaitu mengakibatkan menurunnya kreativitas kontraktor untuk masa yang akan datang Apakah proyek menghasilkan output yang direncanakan? Ya, bisa dikatakan seperti itu karena dalam hal ini sebuah penggadaan proyek penyelenggara proyek ini harus mempersiapkan administrasi dan program teknik agar setiap tahap penyelenggara proyek ini dapat diimplementasikan dengan baik agar output yang telah direncanakan dapat terrealisasikan Apakah anggarannya sesuai dengan yang direncanakan? Ya, sesuai dengan yang direncanakan karena sebelum pengerjaan proyek menghitung rangkaian biaya atau target uang yang akan diperlukan untuk biaya material, pekerja dan total biaya proyek agar terrealisasikan dengan baik Apakah strateginya berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Ya, apabila strategi ini diselesaikan dengan tepat waktu dan memberikan hasil yang memuaskan maka strategi yang digunakan oleh proyek tersebut telah sesuai dengan apa yang akan direncanakan Tugas manajer keuangan dalam suatu proyek bekerjasama dengan manajer lain untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efesien mungkin dan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga dari perusahaan yang dapat diperdagangkan apakah kelompok sasaran terlibat dalam aktivitas proyek ya terlibat karena kelompok sasaran sendiri adalah masyarakat atau orang-orang yang menggunakan hasil dari proyek tersebut yang harus dilakukan apabila proyek yang dikerjakan terjadi influensi 1. melakukan efesiensi biaya internal 2. menekankan 3 biaya pokok 3. melakukan inovasi dan variasi tugas HRD untuk mensukseskan suatu proyek 1. recruitment dan seleksi 2. training and development 3. compensation and benefit 4. penilaian kerja sekian jawaban yang bisa saya berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati